Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Raksasa Liga Inggris Manchester United resmi mengumumkan perekrutan Lenny Yoro dari Lille Pada Jumat 19 Juli 2024, dini hari waktu Indonesia Barat Manchester United resmi mengumumkan perekrutan Lenny Yoro Mereka menyatakan sang baik sudah keken kontrak berdurasi 5 tahun Plus opsi perpanjangan setahun Dan Ashworth Sporting Director Manchester United angkat bicara soal perekrutan Lenny Yoro Ia mengatakan United merekrut Yoro Karena melihat sang baik punya masa depan yang cerah Yoro kini sah menjadi rekrutan kedua Manchester United pada musim panas 2024 ini Sebelumnya mereka sudah mendatangkan Joshua Zierkze Back asal Perancis, Lenny Yoro membeberkan apa alasannya memilih gabung Manchester United Meski dirinya juga diincar oleh Real Madrid Setelah bergabung dengan Manchester United Lenny Yoro mengaku dirinya sangat terhormat bisa bergabung dengan Setan Merah Sebab United punya nama besar di dunia sepak bola Lenny Yoro kemudian membeberkan apa alasannya mau bergabung dengan Manchester United ketimbang Real Madrid Ia mengatakan MU punya rencana yang jelas soal masa depannya Lenny Yoro memang dianggap sebagai back top Namun patut diingat bahwa ia masih berusia 18 tahun Jadi Yoro masih dalam masa perkembangan Dan Ashford, Sporting Director Manchester United Mengatakan manajemen dan tim pelatih klub siap memberikan bimbingan kepada sang back Agar bisa mencapai potensi maksimalnya Aga transfer Mason Greenwood di musim panas ini dipastikan sudah selesai Manchester United mengumumkan bahwa sang penyerang telah mereka lepas ke Marseille secara permanen Melalui laman resmi mereka Manchester United memastikan bahwa Mason Greenwood sudah bukan lagi pemain mereka Mereka melepas sang pemain ke Marseille Menurut kabar transfer Dari pakar transfer Eropa Fabrizio Romano Ada sejumlah detail dalam transfer Greenwood ke Marseille MU akan menerima bayaran sekitar 26 juta euro Untuk jasa sang striker Nantinya angka ini bisa bertambah 5 juta pound sterling melalui skema add-ons Selain itu MU akan mendapatkan 50% jika Marseille menjual Greenwood ke klub lain di masa depan Di Marseille, Greenwood dipastikan akan menggunakan nomor punggung 10 Ia akan menggunakan nomor punggung yang ditinggalkan Pierre-Emerick Aubameyang di musim panas ini Saga Leni Yoro akhirnya berakhir karena ia sudah tekan kontrak di Manchester United Manchester United berani membayar mahal pada Lille Mereka pun melepas Leni Yoro ke Inggris Yoro akhirnya juga bersedia pindah ke MU Setan Merah disebut berani menembusnya dengan banrol sekitar 62 juta euro Gajinya pun sangat besar Ia disebut-sebut akan mendapatkan bayaran sekitar 9 juta euro per musimnya Yoro akhirnya menjalani tes medis di United Kini ia tinggal tekan kontrak di tim Aswan Eric Ten Hag tersebut Kini ada kabar baik untuk MU Saga Leni Yoro sudah berakhir Pasalnya Sangbeck sudah tekan kontrak di United Hal ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano Klub Liga Inggris Tottenham Hotspur dilaporkan punya target transfer baru di musim panas ini The Lily Whites dilaporkan berminat untuk memboyong Scott McTominay dari Manchester United di musim panas ini Menurut laporan dari The Sun, Tottenham menilai McTominay merupakan pengganti yang sempurna untuk Gallagher Kedua gelandang ini memiliki kemiripan dengan gaya bermain Alhasil manajemen Tottenham menilai McTominay bakal jadi opsi yang bagus untuk tim mereka Posti Choglu juga dikabarkan sudah lama tertarik merekrut McTominay Sehingga ia meminta manajemen Tottenham untuk menjejal transfer ini Menurut laporan yang sama, Tottenham harus siap mengeluarkan uang cukup banyak untuk transfer McTominay MU baru-baru ini mendapatkan tawaran sebesar 30 juta pound sterling untuk transfer McTominay dari salah satu klub Premier League Namun tawaran ini ditolak mentah-mentah MU dikabarkan hanya mau melepaskan sang gelandang di kisaran 40 juta pound sterling Tawaran di bawah angka itu bakal ditolak oleh pihak Setan Merah Penyerangannya Manchester United, Joshua Jelkze buka suara terkait keputusannya pindah ke Old Trafford di musim panas ini Ia menilai Setan Merah adalah klub terbaik baginya untuk mengembangkan karirnya Menurut Joshua Jelkze, ia tidak berpikir panjang untuk pindah ke MU Karena ia tahu bahwa MU bakal jadi pijakan karir yang bagus untuknya Joshua Jelkze juga punya harapan usai menuntaskan kepindahannya ke MU Ia berharap ia bisa berkembang jadi penyerang yang lebih bagus di musim depan Ada kabar baru terkait manuver transfer Manchester United di musim panas ini Setan Merah dilaporkan masih ingin memboyong Matis Delik ke Old Trafford Dilansir HITC, kedatangan Lenyoro tidak membuat MU melupakan Matis Delik Namun mereka dilaporkan punya beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum merekrut sang back Menurut laporan itu, MU masih sangat berminat merekrut Matis Delik di musim panas ini Kehadiran Matis Delik dianggap bisa mengatasi permasalahan Manchester United Menurut laporan tersebut, MU saat ini perlu menambah dana transfer mereka untuk transfer Delik Bayer Munchen hanya mau menjual sang back di angka 50 juta euro Sementara dana transfer MU yang tersisa tidak cukup untuk menembus harga itu Sehingga mereka harus menjual beberapa pemain mereka terlebih dahulu Agar bisa menembus sang back di musim panas ini MU juga dilaporkan akan mencoba menegok Bayer Munchen untuk menurunkan harga jual sang back Mereka berharap sang back bisa dianggap di kisaran 40 juta euro saja di musim panas ini Klub Premier League Manchester United nampaknya akan kehilangan satu pomen lagi di musim panas ini Back mereka R1 bisakah dilaporkan akan cawut dari Old Trafford dalam waktu dekat ini Menurut laporan Ben Jacobs, Wan Bissaka akan kembali ke London Ia akan bergabung dengan West Ham United Julen Lopetegui pelatih baru Wolverhampton dikabarkan sangat menyukai sang back Ia menilai Wan Bissaka bisa jadi teman yang bagus untuk lini pertahanan mereka Setelah proses negosiasi yang cukup panjang, West Ham United sanggup meyakinkan sang back Jadi ia dikabarkan sepakat untuk bergabung dengan The Hammers Saat ini West Ham United dilaporkan akan mengurus administrasi transfer sang back dengan MU Ia, MU dikabarkan sudah menetapkan harga jual sang back Mereka hanya mau melepaskan sang pemain di angka 15 juta pound sterling di musim panas ini West Ham United dikabarkan akan mencoba menegok harga itu Karena kontrak Wan Bissaka di MU habis pada tahun depan Mereka merasa bisa mendapatkan sang back dengan harga yang lebih murah The Liga Inggrif Manchester United dilaporkan mulai ambil ancang-ancang untuk transfer Manuel Ugarte Setan Merah dilaporkan akan mengajukan tawaran ke Paris Saint-Germain untuk transfer sang gelandang di musim panas ini Dilansir Elquip, MU masih berminat kepada sang gelandang Mereka dilaporkan akan mengajukan tawaran untuk sang gelandang dalam waktu dekat ini Di pekan ini mereka akan mengajukan tawaran untuk transfer Ugarte Namun laporan itu tidak menjelaskan detail tawaran MU tersebut Namun tawaran ini dikabarkan lebih sebagai tes ombak MU kepada PSG untuk transfer sang pemain Menurut laporan itu, PSG siap berpisah dengan Ugarte Mereka tidak keberatan MU memboyong sang gelandang di musim panas ini Namun mereka meminta bayaran sekitar 60 juta euro untuk transfer ini Karena mereka membayar harga segitu saat merekrut sang pemain dari Sporting Lisbon pada tahun lalu PSG juga berkenan meminjamkan Ugarte ke MU Namun mereka meminta ada klausul pembelian permanen di dalam kesepakatan tersebut Penyerang anjar Manchester United Joshua Zilgzeh Buka suara terkait berapa nomor punggung yang ia kenakan di Manchester United Ia menyebut bahwa nomor punggung yang bakal ia pakai akan tergantung pada rekannya Rasmus Hoilun Kepada Super Gande Zilgzeh mengakui bahwa ia memang berminat untuk menggunakan nomor punggung 9 Namun ia tahu bahwa nomor punggung itu juga diminati oleh striker MU saat ini Rasmus Hoilun Jadi ia ikhlas jika nomor itu diambil rekannya Zilgzeh sendiri tidak kecewa jika Hoilun nantinya akan mengambil nomor punggung 9 Ia menyebut bahwa ia akan mengambil nomor punggung 11 Yang kini dikenakan oleh sang striker Sebelga Inggris Manchester United mulai fokus ke target transfer berikutnya Setan Merah dikabalkan kini akan mencoba memboyong Adrian Rabiot dari Juventus Menurut Manchester World Nama Rabiot menjadi target yang diinginkan oleh Eric Ten Hag berikutnya Karena MU berpotensi ditinggal oleh Kasemiro di musim panas ini Sementara Scott McTominay dan Christian Eriksen juga dilaporkan berpotensi dijual Alhasil MU butuh gelandang baru untuk memperkuat lini tengah mereka Itulah mengapa Rabiot yang performanya sudah teruji di Premier League Bisa diamankan setan merah di musim panas ini Menurut laporan tersebut MU melihat Rabiot sebagai opsi yang realistis Untuk didatangkan di musim panas ini Sang gelandang dipastikan tidak akan melanjutkan karirnya di Juventus Ia memutuskan cabut dari Turin sebagai free agent Kebetulan dana transfer MU di musim panas ini cukup terbatas Jadi mereka akan mencoba untuk mendatangkan gelandang tim Nas Francis itu ke Old Trafford Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!